Intro Di era modern, teknologi melahirkan banyak alat yang semakin canggih. Di dunia perekaman gambar, muncul inovasi baru yang bernama Spider Cam. Pergerakannya yang fleksibel dan lincah, menjadikan benda ini sebagai incaran yang harus ada pada setiap ajang olahraga besar. Spider Cam adalah teknologi yang menciptakan variasi baru dalam pengambilan gambar. Kamera yang terpasang pada alat tersebut akan terlihat seperti laba-laba yang digantung di atas lapangan dengan menggunakan tali. Sudut pandang yang luas akan tertangkap oleh kamera tersebut. Perangkat Sky Cam atau yang sekarang disebut dengan Spider Cam, diciptakan oleh Garrett Brown pada tahun 1984. Yancy Peters adalah pendiri dari sisi sistem ING yang mengembangkan sistem Spider Cam. Perusahaan asal Austria yang berdiri sejak tahun 2000 tersebut, khusus menciptakan sebuah sistem kabel suspensi yang berfungsi untuk perangkat kamera transportasi. Kabel ini memungkinkan pergerakan kamera menjadi bebas dan memberikan kesan tiga dimensi sehingga tercipta pandangan yang luas. Pengujian pertama sistem ini dilakukan di sebuah aula besar Karintia, Austria pada tahun 2003. Satu tahun kemudian, sistem ini digunakan pada produksi televisi di Austria untuk pertama kalinya. Peters kemudian pekerja sama dengan perusahaan Jerman PMT. Pada tahun 2004, Spider Cam memasuki pasar setelah beberapa modifikasi yang terinspirasi oleh PMT. Ajang sepak bola pertama yang menggunakan Spider Cam adalah saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Kemudian, diikuti oleh berbagai ajang lainnya yang ingin berlomba menyajikan keindahan pengambilan gambar untuk pemirsa. Banyak pendapat yang mengatakan jika Spider Cam lebih baik daripada drone untuk digunakan pada ajang sepak bola. Pendapat tersebut berdasarkan pada pertimbangan teknologi drone itu sendiri. Salah satunya adalah daya baterai yang terbatas sehingga memungkinkan drone untuk jatuh saat daya tersebut telah habis. Spider Cam dengan tali penopang yang kuat dapat dipastikan tidak akan jatuh mengenai pemain. Selain itu, kualitas gambar yang dihasilkan oleh Spider Cam juga lebih baik daripada gambar yang dihasilkan oleh drone. Meskipun memiliki kualitas tayang yang bagus, namun harga sewa untuk menggunakan kamera ini sangatlah mahal. Untuk sekali sewa Spider Cam perlu merogoh kocek hingga 50.000 USD atau sekitar 697 juta rupiah. Biaya tersebut bisa lebih mahal karena beberapa faktor seperti biaya memindahkan peralatan ke lokasi, membuat perangkat penopang, dan biaya menyewa operator Spider Cam. Apresiasi atas kehadiran Spider Cam dalam dunia sepak bola ditunjukkan oleh legenda Inter Milan Marco Materazzi. Ia menyampaikan bahwa adanya Spider Cam dapat memberi inspirasi sendiri bagi para pecinta sepak bola. Selain itu, Spider Cam juga mampu memberikan sudut pandang yang tidak biasa sehingga siaran sepak bola tidak terlihat monoton. Saya berharap kedepannya teknologi seperti itu dapat diterapkan dalam semua liga dan terus berkembang dalam memberikan siaran yang indah. Terima kasih telah menonton!